Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya, bulan kita menggembleng diri, saya perlu mengangkat beberapa isu ya, karena saya lihat ya mungkin perlu diingatlah kita, kalau kita sedang berpuasa, puasa itu sebetulnya kan disuruh menahan diri gitu kan ya, ujiannya itu terus saat berbuka, banyaklah ujiannya, dari yang makan balas dendam itu, saya angkat isu khusus itu yang malah berbahaya, pulang buru-buru ke rumah, jadi saya ceritakan begini ya, kantor saya sebelumnya di Puspitek, Serpong, itu kalau saya perhatikan pas jam buka itu, buahnya yang ngebut ke rumah, pengennya kan ya memang berbuka bersama keluarga, saya malumlah itu ya, untuk orang yang di Ipokota berkumpul, berbuka bersama dengan keluarga itu sangat tinggi nilainya, apalagi juga banyak yang keuangannya mepet, kalau berbuka di luar juga mahal gitu ya tapi teman-teman, keluarga itu menunggu, telat pun enggak masalah, yang penting selamat, kenapa? karena di depan kantor saya, sering kecelakaan pas bulan Ramadan, jadi terburu-buru ke rumah, agar bisa berbuka bersama dengan keluarga, tapi faktor keselamatan kurang begitu diperhatikan, kepedean di jalan kalau sudah terjadi apa-apaan, keluarga menyesal, jadi saat bulan Ramadan ya saat berbuka itu kita sejuruh menahan diri, berbukanya ya secukupnya, kalaupun pulang ke rumah itu ya keselamatan yang dipentingkan, karena nyampe selamat itu jauh lebih penting daripada berbuka bersama dengan keluarga, keluarga maklum kok mengjam keluar berapa, Jakarta ya beberapa titik ya macet, Jaboditabek maksudnya itu beberapa titik macet, jadi tolong hati-hati kalau pulang ke rumah pas Ramadan enggak usah buru-buru, buka di jalan dibatalkan puasanya pakai sebutas teguk air secukup, nanti baru di kalau kita mampu menahan lapar seharian ya tambah sedikit enggak apa-apa, yang penting kan puasanya sudah dibatalkan kan gitu aja, atau dari rumah atau di kantor bikin minum manis dulu untuk ganti kalori yang harus segera di isi ulang gitu, kalaupun belanja seperlunya jangan juga jadi berfoya-foya, kita kan kalau puasa itu yang paling kasihan kan fakir miskin malah, harga-harga naik harusnya mereka ikut berbahagia pas puasa tapi malah nambah kesusahannya karena beban untuk memberi makan keluarga itu ikutan naik itu aja teman-teman semoga Ramadan kita isi sebaik-baiknya dengan ibadah kerja ya harus normal kan ya jangan karena puasa terus intensitas kerja berkurang kasihan juga bosnya harus nyediakan THR itu saja pesen saya karena intinya Ramadan itu menahan dirinya justru pas buka puasa tuh, jangan sampai balas dendam, jadi enggak perlu buru-buru juga sampai di rumah, keselamatan tetap diutamakan gitu ya karena sepanjang berapa tahun ya, sepanjang 14 tahun saya di serpong itu di depan kantor itu cukup sering kecelakaan karena buru-buru ke rumah agar bisa berbuka bersama dengan keluarga itu saja ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!